Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 kepada keluarga besar Partai Nasdem dan sekaligus selamat menjadi Partai Besar yang disegani. Seluruh rakyat Indonesia pasti ingat dengan semangat dasar dari Partai Nasdem, yaitu restorasi Indonesia, semangat pemulihan dari semua masalah. Semangat perbaikan untuk mencapai Indonesia maju yang kita cita-citakan. Semangat itulah yang ada dalam pemerintah sekarang ini. Semangat itulah yang melandasi kerja kita selama ini, termasuk dalam menghadapi banyak tantangan akibat pandemi COVID yang melanda dunia sekarang ini. Bapak-Ibu, Ketua Umum Kader Partai Nasdem yang saya banggakan, sebagaimana yang kita rasakan dalam 8 bulan terakhir, pandemi COVID bukan hanya mengakibatkan permasalahan kesehatan di seluruh dunia, tetapi pandemi ini juga mengakibatkan permasalahan ekonomi yang sangat-sangat rumit. Pengangguran meningkat menjadi 6,9 juta, dan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2020 menjadi minus 5,32 persen. Hal ini merupakan pukulan yang berat terhadap perekonomian nasional kita yang membutuhkan kerja-kerja yang tidak biasa-biasa, yang membutuhkan cara kerja yang luar biasa. Tetapi alhamdulillah memasuki kuartal ketiga tahun 2020, perekonomian kita sudah mulai ke arah pulih dan bangkit. Pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal ketiga tumbuh minus 3,49 persen year on year, artinya sudah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi 1,83 persen di kuartal ketiga dibandingkan dengan kuartal yang kedua. Terima kasih telah menonton!